Jawa Tengah memiliki keterlibatan dalam sindikat perdagangan narkoba yang dikendalikan seorang NAPI, Kepala Rumah Tahanan Negara Purworojo, Jawa Tengah, di Ciduk, petugas BNN. Sang Kepala Rutan juga dicurigai terlibat kasus pencucian uang dalam bisnis narkoba NAPI yang sama. Setelah menjalani pemeriksaan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kepala Rutan Purworojo, Cahyono Adi Satrianto, bersama tiga orang lainnya dibawa ke mobil tahanan. Yang selanjutnya akan membawa mereka ke Jakarta. Pimpinan Rutan ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi kaki tangan Christian Jayakusuma alias Sancai, NAPI kasus narkoba yang juga ditangkap dalam peristiwa ini. Bahkan Cahyono juga diduga terlibat tindak pencucian uang dalam sindikat narkoba. Tidak ada yang menerima saja daripada Sancai. Berapa Pak? Nomornya sampai saja. Dananya 100 juta. Itu selama berapa lama Pak? Selama mereka menjabat jadi KPLB, lapas narkotika sampai mereka menjabat di LKR. Terungkapnya kasus ini berawal pengembangan penyelidikan petugas BNN Provinsi Jawa Tengah yang kembali menangkap Sancai dalam kasus peredaran sabu-sabu. Berbekal pengakuan Sancai, petugas kemudian menangkap dua orang anggota jaringannya yang akhirnya mengungkap keterlibatan Cahyono sebagai Kepala Rutan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.